ya Halo semuanya balik lagi di channel as15 kali ini get it sudah selesai maintain ya ada update map baru kalian bisa lihat ini juga ada kartu baru yang namanya Archangel Aslan terus karena bisa dengerin nih back soundnya agak beda dikit ya kayak suasana Natal gitu kita masuk aja Oke kita cek notice dulu ya yang baru apa aja di update-nya kali ini Oke jadi yang menarik di update kali ini tuh ada penjualan pendan terbatas ya seharga 999 alias 1000 diamond lah ya itu pendanya itu ada sketon plant terus bubble escape sama nirvana doll terus elektromagnet field sama counter-attack jetpack ini kalian bisa lihat sendiri jadwal overallnya ya ini dobel dari jam 8 sampai jam 9 tapi ini ingat lagi kalian harus rebutan karena cuma ada 300 buah terus nanti di tanggal 24 sampai tanggal 25 itu yang dioperal ada dua ya ini yang tanggal 24 ada nirvana doll sama bubble escape terus tanggal 25 nya ada tiga pendan sekaligus yang dioperal tapi ini masing-masing cuma 100 buah Oke yang selanjutnya ada kartu gratisan baru ya namanya namanya Valkyrie Muse ini skill satunya saat tiba di keliling dunia 50% langsung gunakan keliling dunia dan lempar datu sekali lagi ini mirip sama skillnya Muse yang lama Dark Muse lebih tepatnya Oke untuk skill keduanya saat tiba di area lawan 33% pindah keliling dunia atau saat hampir di lawan 50% like donasi atas area termahal lawan ini juga mirip-mirip sama skill yang Dark Muse yang lama cuma ketambahan ada saat hampir di lawan dapat donasi ini ya Oke terus ini juga dapat buff ya buff nya itu didapatkan saat upgrade karakter sampai max buff nya selama dua minggu buff nya 50% lewati block yang diangkat di God Hand 2 jadi ini buff nya spesial buat map God Hand 2 yang yang map baru Oke terus selanjutnya ada event spesial login ya Jadi kalian kalau mau dapetin si Valkyrie Muse nya ini tuh kalian tinggal login aja nanti dapat di mailbox ya gratisan S plus Valkyrie Muse tapi ini tuh kalau kalian mau n-hand buat ningkatin sampai Max itu pakai material khusus yaitu Amal Valkyrie Muse Harp ini dapetnya dari login nanti juga dapat satu terus kalian bisa dapat lagi itu beli di startnya di shop setiap hari bisa dibeli tiga material nah terus ada ada event login harian juga kalian bisa dapet reward seperti di notice ya terus ada event login spesial Natal juga ini kalian bisa lihat sendiri nanti dapet material buat enhance si Valkyrie Muse nya lagi nah terus undang temannya juga udah di reset ya kalian bisa ngundang teman lagi buat dapetin maksimal 500 diamond kalau ngundang 50 orang terus ada event bantu kuning kertas lagi ini nanti eventnya sampai tanggal 27 ya terus seperti biasa juga ada diskon copet game ya sekarang harganya ada cuma 50 diamond terus ini buat jadwal rotasi map barunya ya baik di kelas ekonomi business first terus di champion League sama di Diamond League Oh ya betul eh Diamond League masih ada Oke kali ini buat event utamanya ada si S plus Archangel eslan ya itulah ini punya sampai tanggal 27 ya lumayan lama sekitar satu mingguan Oke ini skill buat kartu barunya ya saat tiba di semua area yang dibangun 70-100% chance energi maksimal tiga kali dan pilih pindah atau hampiri lawan atau saat hampiri lawan dalam gak adaan charge energinya max marbel lawan 100% berkurang lalu blackout di area yang dikunjungi Oke ini tuh skill baru gue paham tapi gue agak susah kalau mau jelasin skillnya kayak gimana intinya ini tuh kita bisa kalau ngambirin kota kita nanti dapat kayak charge energi gitu ini maksimal charge energinya tiga kali terus nanti kalau charge energinya udah mentok tiga kali kalau kita ngambirin lawan itu marbel lawan bakal berkurang 100% tapi gue nggak tahu maksudnya 100% ini tuh marbelnya lawan jadi abis jadi nol gitu apa gimana gue masih kurang paham juga terus ada tambahnya nanti blackout di area yang dikunjungi jadi nanti area lawan yang dikunjungi tuh kalau itu landmark bakal di blackout alias gratis sewa Oke buat yang skill keduanya saat turn game mulai 45% pilih pindah dalam land tiap satu charge energi bisa pindah dalam satu land contoh charge energi sama dengan dua bisa pindah tiga land ini intinya mirip skillnya si mohyul kita saat turn game mulai bisa pindah dalam land ya tapi ini ada ketambahan yang kayak charge energi charge energi gitu gue juga masih kurang paham ini yang dicontohnya bisa pindah tiga land ini yang gue tangkap itu kalau yang biasa itu kan kita bisa pindah satu land doang ya jadi land yang di depan kita kita bisa pindah di antara lain itu tapi ini dibilang disini bisa pindah tiga land jadi kemungkinan kita bisa pindah land di depan sama di belakang kita sampai tiga land ya yang gue tangkap sih kayak gitu tapi gue belum tahu juga soalnya belum nyoba Oke buat buffnya sendiri ini tuh diskontrolnya naik 53% plus 5% setelah dua turn atau saat bangun atau upgrade landmark 48% lempar dadu sekali lagi tidak ada efek double ini helm paroh sama rah helmet cuma kayaknya persentasenya lebih tinggi dikit ya terus seperti biasa kalau kalian don't evennya bisa dapet 200 diamond Oke terus seperti biasa juga ada combine-combine ya kalian bisa combine material yang A bisa dapet S plus ini ada S plus yang buat material kartu barunya sama ada S plus S plus Oberalan ya tapi ya pasti dapet bawah-bawah seperti biasa Nah terus juga ada penjualan Oberalan di Star Candy Shop ya kalian bisa beli ini ada listnya expert bari Rockstar Queen Isaac Joe sweet Chloe terus pendanya juga ada ini champion beer share blueprint not for sell side Dragon helmet teleport nah ini dia kalian juga bisa beli materialnya buat upgrade si Valkyrie Muse seharga 100 Star Candy ini maksimal tiga kali per hari Nah terus juga ada kartu link baru namanya t-neck Mars Set Cube ini seharga 3000 Star Candy kalian juga bisa beli di Star Candy Shop Oke buat notice terakhir nih berhati-hatilah dalam memberikan informasi ID Line dan password kepada orang lain atau klik link apapun yang bukan dari admin resmi demi keamanan informasi pribadimu Oke jadi buat kalian-kalian yang mungkin kena pising ya istilahnya atau akunnya dicuri ini pihak lain sekarang udah beri noticenya nih kalian hati-hati kalau dapet link-link nggak jelas itu ya jangan asal klik bisa aja itu adalah link pising buat nguri akun kalian Nah Oke selanjutnya yang baru ini levelnya sekarang ditingkatin ya dari 130 sekarang jadi jadi mentoknya 140 Oh ya terus kalian juga pasti udah sadar ini background-nya get this berubah warna ya sebelumnya namanya coklat-coklat gitu sekarang jadi kayak mirip biru-biru ungu gini warnanya backgroundnya ya kalian bisa lihat nah ini tadi terus undang teman juga reset ya kalian juga bisa dapetin lagi 500 diamond kalau ngundang 50 teman ini terus event gunting batuk kertas terus ada event kupon juga jangan lupa setiap update membaru pasti ada event kupon Oke ini untuk kupon buat event terbaru kali ini ya ada tahun baru 2020 God Hand season 2 ini event kuponnya sampai tanggal 21 Januari ya cukup lama sekitar sebulanan ini ya kalian bisa main login dan main kalau kalian main ini mentok sampai nanti 100 kali bisa dapet special jam ini sama dapat honor like ya terus yang kalian tinggal login doang ini selama 30 hari ada diamond ada gold ada star candy sama ada material like juga ada sama carpe carpe juga ya sama pendan terus ada event undang juga ini kalau kalian mau undang kode gue bisa dilihat ini buat dapetin liwa juga terus ada kirim God Glover ini kalian bisa kirim untuk 100 kali ya nanti dapat hadiahnya kayak pendan-pendan gini sama material like sama transgender like Oke terus sekarang kita coba masuk ya kita masuk ini ada ekonomi business for Samana ini nih ada mode baru ya namanya survival mode Oke si survival mode atau survival League ini tuh menurut gue kayaknya sama sama kayak champion League yang jaman dulu ya yang sekarang kan semuanya udah ganti tapi sebelum itu kan champion League nya itu sebelum itu kayak gini jadi kita bisa main survival alias kita banyak-banyakan win ya terus ini ada jamnya ya dari jam 8 sampai jam 23.59 mapnya juga kayaknya setiap hari ganti ya ini map target kali ini mungkin buat keterangan lebih lanjut tentang survival League ini nanti gue bakal buat video terpisah sendiri ya jadi ini kita cukup sampai sini aja intinya ada mode baru ya ada survival mode terus terakhir champion League nya juga masih terakhir Diamond League nya juga masih ya buat nguli Diamond Oke sekarang kita coba main sekali aja ya di map God Hand yang versi 2 kita 2p aja biar cepet Oke ini tampilan lobby nya juga agak beda dikit ya kita ready aja Oke kita langsung play nih udah ketemu lawannya ya oke lawan Sutton Oke siap jalan kedua gitu aja terus GM ya kasih jalan kedua terus kini map God Hand 2 ya yang baru ini kalau enggak salah setiap ininya God Altarnya ini elemennya beda-beda ya eh maksudnya enggak buat bangunan kita 12 oke masih menyimpan double ya udah bangun sini aja bangun tiga oke aktif oke terus ini kayaknya kalau ada pendannya aktif ada tampilan baru juga ya kalian tadi bisa lihat kita coba dapat 4 nih Oke dapat double 4 Oke sketon plan tidak mau aktif Oke ini gue coba bangun lagi nih Oke siap nggak aktif ya 9 7 atau 9 oke dapatnya 7 Ayo bangun tiga nah kalau pendannya aktif ada gambarnya di tengah gitu ya terbang equipment aktif kita black hole sini oke lawannya jalan nih nah ini udah bisa ngangkat blok ini ya ada angkat water blok oke yang disini water blok terus disini tuh oh sama ya terusnya masih masih water blok semua gua kirain beda-beda elemen oke dia dapat 9 oke nggak mau ya pindah selain ini setelahnya mau hilang mau keluar loh oke kita ngetes nih kita coba angkat blok ya kita water blok terangkat deh coba kita angkat ini kalau yang water tuh kalau nggak salah kalau lawannya nabrak nanti bakal jadi milik kita ya kotanya oke kita coba angkat 8 deh oke ini masih water blok juga ya nggak ada elemen lain kita bangun 2 aja ya abis-abisnya dia ada double loh oke itu arenya jadi milik kita ya oh tapi langsung bisa diambil ali ya soalnya emang bukan landmark sih tapi bisa langsung diambil ali gitu loh gue baru tahu juga oke kita kelempar ya dia bawa pendana panjir kok kelempar kita oh dia bawa gram bibir oke siap kita kelempar tadi gara-gara gram bibir oke nemplok mau ayo kena kenapa kena nah kita pindah-pindah kesini ini tapi masih ada itu ya double oke kita taruh sini deh empat pak double oke mantap pindah dong nah kita angkat ya kita angkat lagi water blok yang ini terus kita ngambil tiga deh apa atau dua nggak apa-apa ya nggak sepuluh deh jauh loh oke kita pindah sini deh oke kita dapetin lima deh lima 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 pak nah kita bangun ya ini ada chance completion oke kita bisa triple kita lihat dia tabrak oke jadi milik kita ya tadi kan jadi milik kitanya di chat ini sekarang jadi milik kitanya permanen udah bukan ngechat oke dia bangkrut siap tapi ini dari yang kita lihat tadi semuanya water blok semua ya nggak ada elemen lain water blok itu fungsinya buat ngerubah kepemilikan kota atau landmark jadi punya kita ini tampilannya juga ada baru lagi ya tampilan lebih semenangnya oh ya terus juga ada event mission baru lagi ya kalian bisa event login terus main dimap baru ini ya kalian bisa lihat sendiri nanti bisa dapetin reward sampai yang terakhir itu dapet rewardnya cut hand 2 property pendant ini tuh kayaknya pingguin pingguin cube gitu gak tau deh bisa milih apa gimana terus ini ya ini buat yang si valkyrie muse terus ini kalian bisa ambil terus nanti bisa upgrade ya dapat maksimal 200 diamond sama 200 ribu gold nah ini dia ya si valkyrie muse nya itu kalian bisa dapet dari login kalian tinggal login doang nanti bisa ngambil di mailbox nah ini dia materialnya bisa dibeli di start candy ya seharga 100 sehari maksimal cuma bisa beli 3 terus nah ini kalian juga bisa beli lagi sih S plus valkyrie muse nya juga ya seharga 100 lagi bisa beli tepat 2 deh oke nah terus disini ada kartu yang di obral ini yang tadi di notice ada rsi bari isek joe sama si sweet chloe terus ini buat yang kartu link baru yang teenager mars ini bisa beli seharga 3000 start candy nah terus ini juga buat pendanya yang di obral juga di start candy ya kalian bisa lihat sendiri oke sekarang kita baru bahas si event utamanya nih ada kartu baru ya ada si S plus archangel aslan entah apalah gimana cara bacanya gue gak paham ini kalian harus ngumpulin materialnya si iron leon terus ada A plus stuff kayak tombak gitu sama ada armor nya ya plus armor nah ini si yang iron leon ini bisa didapet dengan ngumpulin yang material A flame material A scarf sama material A side ini sih cara dapetnya kayaknya mirip-mirip kartu aslan yang dulu ya yang aslan biasa eh terus ini material yang S sama A plus nya juga masing-masing dua loh ya bukan satu seperti biasa terus ini cara dapet materialnya via ngedraw 200 diamond seperti biasa oke buat di videonya yang kali ini gue mungkin bakal ngedraw sekitar 2000-3000 diamond dulu ya entah itu nanti bisa down apa enggak pokoknya gue bakal ngedraw segitu dulu nanti gue bakal ngedraw lagi di video selanjutnya gak bakal gue habisin langsung banyak di video kali ini oke ini sih seperti biasa feeling gue material yang susah itu pasti material A plus ya salah satu material A plus nya pasti ada yang susah oke kita mulai langsung ngedraw aja ya kita ngedraw pertama nih dapet apaan ayo 200 diamond oke dapet material ini tampilnya juga agak beda dikini oke kita udah dapet A plus yang armor nih terus sama dapet yang material A biasa oke kita ngedraw lagi siap ayo ini dapet apaan oke siap ini masih oke ini salah satu material A nya ada yang masih belum dapet ya yang apa itu tadi buat dapetin si S plus Leon oke kita ngedraw lagi nih ketiga kali siap ketiga kali 600 diamond kan bener kan yang scarf ya kalau gak salah yang oh bukan scarf yang apa itu tadi intinya ada satu material A kita belum dapet ini kita cek dulu deh nah ini dia ya ternyata yang A flame ini kita belum dapet satu pun ini yang flame sama yang A plus nya juga yang staff ini kayaknya susah juga ya kita belum dapet satu pun oke kita lanjut ngedraw ini kita lanjut ayo ini ngedraw keempat oke ini masih gak mau dikasih yang A flame ini yang A plus nya juga dapet lagi yang armor ya udah lengkap yang staff nya masih belum dapet ayo ini ngedraw 1000 diamond seribu diamond loh gm mantap memang masih gak dikasih ya yang flame sama yang A plus staff gak dikasih satu pun oke kita buka bukain bonusnya dulu ya oke masih gak mau dikasih ya ini yang A plus flame nya aja loh gak dikasih gua dapetin yang S plus bukan S plus sih yang S S iron Leon itu ya kan masih gak mau dikasih-kasih loh ini material susahnya oke siap mantap PTW ini material A plus nya bisa didapet dari combine juga tapi gua gak bakal mau combine karena cuma buang-buang gold oke lanjut ngedraw lagi lanjut ngedraw siap ini dapet apaan siap ya masih gak dikasih loh ini material A flame sama A plus staff atau kalau gak kasih yang Iron Leon nya langsung lah gm lah siap-siap masih ini kayaknya diampas-ampas ini ayo please lah gm kasih dulu satu yang material susah loh siap kasih ya gini yang terus dari tadi gear oke kita lanjutkan lagi ngedraw nya gm-gm mulai dikasih ampas-ampas liat dapetnya yang ini semua loh bambang bambang yoyo 2000 diamond yoyo 2000 diamond siap masih gak dikasih oke nih buka bonus lagi nih buka bonus kasihnya masih ampas-ampas masih dikasih ampas-ampas gm-nya masih gm-nya masih sama aja dikasih ampas kan masih sama ya ampas mohir satu pun gak dikasih loh material yang A flame sama A plus staff oke ini 1000 diamond terakhir buat video kali ini siap 1000 diamond lagi kalau gak dapet yaudahlah gue stop dulu ya buat ngejernya yang kali ini udah 3000 ini nanti mantap masih gak dikasih yang paling gak yang A flame itu loh gm kasih yang A flame loh paling gak oke ini ngapain dikasih yang armor udah punya banyak yang kurang tuh yang staff ayolah gm lah ngapain loh ini loh armor loh ngapain buat apa jir udah punya banyak loh oke nih dua kali ngedraw lagi nih terakhir nih dua kali ngedraw lagi yaudah 3000 diamond gm mantap sekali ini materialnya gak dikasih satupun ya ini material susah loh mana jai siap loh ini siap 3000 diamond 3000 diamond 3000 diamond mantap 3000 diamond mantap tidak dikasih A flame sama gak dikasih yang A plus staff mantap oke ini terakhir nih dari bonus ini terakhir oke langsung dikasih S Iron Leon siap butuhnya S A plus A plus staff loh A plus staff gm A plus staff oke ini jadi kesimpulannya dua material paling disusahin ini anjir oke siap oke siap ini dikasihnya yang scarf 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 terunjay siap oke ini dia ya dari ngedraw 3000 diamond loh 3000 diamond ini material yang ini A plus ini staff sama yang A flame satu pun gak keluar 3000 diamond ini aja yang S plus ini dapetnya tadi dari bonus malahan oke gue pasti bakal ngejar ya ini soalnya kartunya menurut gue bagus skillnya itu baru dan lumayan unik juga gue juga pengen liat ya skillnya kayak gimana itu tadi tapi yang pasti buat di videonya kali ini gue stop dulu udah ngabisin 3000 kalian bisa liat sendiri dapetnya kayak gini oke kalian sendiri udah pada ngedraw apa belum nih terus pada ngabisin berapa diamond udah pada dawn apa belum silahkan terus aja di kolom komentar di bawah ya gue sendiri sih udah habis 3000 masih belum dawn ini tapi tenang aja gue bakal kerjarin kartu ya mungkin nanti di next video deh soalnya video ini juga udah kepanjangan ya jadi kita stop aja sampai disini videonya cukup sampai disini aja terimakasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis kita ketemu di video selanjutnya sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice Sampai jumpa di video selanjutnya